Oke bagaimana caranya instalasi Android Studio dengan benar ya Disini saya menggunakan Android Studio versi 1.5.1 ya Teman-teman bisa gunakan Android Studio yang terbaru tidak jadi masalah Disini saya akan jelaskan step by step satu per satu Agar nantinya Android Studio kalian itu tidak terjadi error saat dijalankan Sebelum saya mulai ke tutorialnya Untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Agar nanti kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari saya Oke sekarang kita akan lanjut instalasi Nah terlihat disini saya akan install Android Studio versi 1.5.1 ya Dan langkah yang pertama ini silahkan kalian sesuaikan dengan bit sistem operasi kalian ya Caranya kalian bisa lihat di klik kanan properties Dan disini saya menggunakan sistem operasi 64 bit Jadi untuk jdk nya saya akan install 64 bit dulu Langkah pertama silahkan kalian install jdk nya dulu Jangan Android Studio nya ya Kita install jdk nya sampai dengan selesai Oke kita next Langsung kita next Oke kemudian kita klik next Oke untuk ini koneksi nya lebih baik saya matikan saja ya takutnya nanti update Oke kemudian kita close ya Complete Sukses kita close Nah jika jdk nya sudah terinstall langkah selanjutnya kita akan mulai instalasi Android Studio nya ya Kita klik dua kali next Ini silahkan centang semua ya Kemudian kita klik next I agree I agree I agree Disini silahkan tentukan lokasi penyimpanan instalasinya teman teman Disini saya letakkan secara default saja langsung saya next Kemudian rekomendasi ini ya silahkan pilih yang 512 MB aja ya Next Dan kita langsung install ya Disini kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai Oke proses instalasi ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3 sampai 6 menit ya Ini sedang mengekstrak Android SDK nya Oke disini terlihat nanti SDK nya ini akan berada di dalam folder local list C user PCQ PCQ ini nama komputer saya ya teman teman Kemudian folder app data local android dan SDK Nanti SDK nya berada di lokasi ini ya Oke kemudian kita klik next kita hilangkan centang ya saya tidak akan menjalankan Saya akan klik finish Oke terlihat disini Android Studio nya sudah berhasil saya install ya Bentar saya tunjukkan Android Studio Nah ini adalah Android Studio nya ya sudah berhasil saya install Kemudian kita balik lagi ke bagian SDK teman teman ya Disini saya sudah memiliki SDK ya SDK ini sudah komplit isinya sudah semua sudah paket disini ya Jadi nanti saya tidak perlu download lagi saya akan backup Saya copy ya saya copy saya tempatkan di lokasi SDK tadi Di users kemudian PCQ Kemudian Foldernya masih terhiden saya akan tampilkan dahulu Di bagian app data ya bagian app data Kita akan tampilkan folder nya Apply oke Nah ini adalah folder app data Kemudian local di Android Ya SDK Nah ini kan bawaan tadi saat instalasi Ini akan saya ganti teman teman ya Saya ganti dengan hasil saya tadi Saya paste disini SDK yang saya miliki ini sudah komplit 100% Oke saya anjurkan untuk melakukan instalasi Android Studio ini Kalian matikan koneksi internetnya ya Seperti punyaan saya ini saya matikan Jadi nanti tidak download SDK Dia langsung ekstrak sendiri ya Sebentar ini proses pergantian SDK dari saya tadi Kurang lebih ini 11GB Mungkin untuk kalian yang membutuhkan SDK Tidak perlu download lagi Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya Saya memiliki SDK ini sudah komplit teman teman Kalian tidak perlu download lagi ya Kita tunggu proses pemindahan SDK yang saya upgrade tadi Sampai dengan selesai ya Lakukan instalasi Android Studio yang pertama Itu silahkan kalian install dulu JDKnya Bitnya sesuaikan dengan sistem operasi kalian Setelah JDK selesai kalian install Baru Android Studio nya ya Dalam keadaan instalasi ini Dalam keadaan kalian itu offline ya Jangan online Koneksi internetnya kalian matikan ya Kalau saat melakukan instalasi Android Studio ya Jadi harus kalian matikan oke Oke proses pemindahan SDK sudah selesai Coba saya cek dulu di bagian user PC ku kemudian update local Android Nah ini adalah SDK sudah komplit semua teman teman Sekarang kita tinggal jalankan Android Studio nya ya Oke kemudian disini kita akan pilih Yang bawah ini I do not ya Oke Saya sarankan untuk menginstall Android Studio ini RAM kalian itu harus 2GB ya Kalau bisa 4GB Kepunyaan saya ini 4GB Terus kemudian Core i3 ya Jangan di bawah Core i3 Kemudian ini kita cancel ya Minimal Core i3 RAM 2GB Lebih baik gunakan yang 4GB ya Kepunyaan saya ini RAM nya 4GB teman teman Oke disini Android SDK nya sedang cek Ini kita finish aja Gak masalah Ini kita klik finish Nah disini kita bisa mulai Melakukan membuat project baru ya Untuk kalian yang masih ada kendala di bagian SDK Saya sarankan ikuti langkah berikut ini Kalian klik configure Kemudian SDK Manager Ya disini kalian setting ya Pastikan lokasi SDK kalian itu di localdc user PC ku PC ku ini adalah nama komputer saya Jadi sesuaikan sendiri Kemudian up data Local Android baru SDK ya Setelah itu kalian klik ok ya Nah dengan demikian Kemudian kita akan buat project baru ya Saya jalankan Oke disini saya Membuat contoh Kemudian kita klik next Disini saya akan pilih Jelly Bean Lollipop aja ya Lollipop versi 5 Kemudian next Blank activity Next Ini langsung klik finish Cancel Oke teman-teman Mungkin ini saja sedikit penjelasan Mengenai cara instalasi Android Studio ya Disini sudah berjalan dengan sempurna Dan barangkali ada yang dapat ditanya Barangkali ada yang kurang jelas Kalian bisa tanya di kolom komentar Bagi kalian yang membutuhkan Android SDK nya Complete disini Silahkan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar Sekian dan terima kasih Jangan lupa like share and subscribe Terima kasih